Hai auraku invitation Cimahi disini ngebuat apa nih namanya wall decoration jadi buat ditempel di dinding itu ini buat di halaman depan rumah bisa juga desainnya gimana kita custom nanti kita akan lihat cara buat wall decoration ini ukurannya bisa tergantung kita juga cocok juga buat hadiah nikahan atau hadiah apapun nah ini mamang penjualnya ini bahannya sama itu kayu naun mdf-mdf-mdf kayak kayu olimpik gitu ya bukan serbuk regaji yang halusnya dan nanti dikasih laminasi ini laminasi doff glossy ini glossy glossy nah ini dipotong dulu si laminasi tadi ya ya tas laminasinya enggak dipasihkan menyesuaikan mdf-nya atau apa nih buat nempelinnya ini terus dipotong si desain stikernya Oh nanti di laminasi kayak kita ngelaminasi tingkat HP lah tinggal proses laminasi dari sini ke sini tapi nanti nunggu mesinnya panas dulu eh sudah Assalamualaikumnya akan di Assalamualaikum stikernya bakal di laminasi gini cara laminasinya sepanas adalah kenapa kalau enggak hati-hati nanti bisa melipat Oh oke oke sekarang benar nih masuknya nih Bismillah soleh ini dulunya pernah di Jepang selama tiga tahun di percetakan jadi dia mengerti yang berhubungan dengan percetakan-percetakan kayak gini kalau minasi ini fungsinya buat apa deh ini bisa sebagai pelindung biar si gambarnya ini cetakannya awet gitu cintanya air juga anti air ya biar terlihat menarik Oh iya jadi herang ya Oh ini nih udah dilaminasi tapi nanti dua kali kita nyetaknya tuh jadi ada glossy-glossy nya gitu kayak cahaya-cahaya Hai ini masuk lagi sekali lagi biar lebih apa nih biar lebih mantap enggak lepas si cetakannya si laminasinya memastikan nih sekarang tinggal memasangkan stiker yang udah dilaminasi ke MDF nya ini pakai jepitan nih profesional banget tuh biar-biar apa nih fungsi jepitan deh jepitan biar saat nanti dipotong nggak goyang kokoh gitu jepitan boleh dicoba jadi jepit dua gitu ya terus motongnya dibalikin gitu jadi motongnya dibalikin ya ada fungsinya ya jepitan ya iya oke jadi biar memudahkan saat diotong kayaknya nah sudah kelihatan bentuknya jadi presisi tinggal nanti ditempel ke MDF tinggal proses penempelannya ini sudah jadi tinggal diusap-usap diusap